hai hai balik lagi di YouTube channel aku Yana Katrina kali ini aku bakal bikin tutorial emoji makeup challenge nah ini untuk look pertama aku bakal bikin tutorial makeup bunga matahari jadi di sini pertama-tama aku sudah pakai complexion dulu jadi kompleksinya itu simple banget aku cuman pakai sisi foundation dari Viva sama aku sudah buat alis kemudian di sini aku pakai blush on dari O2O yang warnanya agak peach gitu jadi di sini aku mau nyari kesan yang lebih fresh jadi belasnya aku banyakin Hai selanjutnya aku pakai eyeshadow dari beautyglash yang color shade ini aku pakai yang warna kuning ini aku aplikasikan di bagian hidung di bagian bawah aja gitu bagian ujung hidung kemudian aku sapukan secara halus ke bagian arah pipi menyambung ke Blast on yang sebelumnya sudah aku pakai hai 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 Kemudian lanjut aku pakai eyeshadow yang warna orange Ini aku timpa lagi di bagian eyeshadow yang warna kuning tadi Jadi biar nanti ada gradasinya Jadi kayak untuk yang warna kuning pertama itu Semacam apa ya Apa itu namanya Transisinya Jadi kemudian aku timpa lagi dengan warna orange Sama cara pengaplikasiannya Ke bagian arah pipi itu Cuman aku sapukan sisa-sisanya Jadi biar gradasinya itu lebih halus Lanjut kita ke bagian mata disini aku pakai warna kuning yang sama Warna kuning pertama Ini aku sapukan ke seluruh kelopak mata Sampai ke bagian bawah mata juga Jadi ya kayak melingkar gitu Selanjutnya aku pakai warna orange yang sama Ini aku sapukan di bagian atas warna kuning yang tadi Jadi cuman setengah lingkaran gitu Biar gradasinya bisa lebih bagus lagi Selanjutnya aku masuk ke bagian eyeliner Disini aku pakai eyeliner dari Viva Ini untuk eyelinernya sendiri Aku bikin agak runcing gitu Jadi agak memanjang Tapi yang benar-benar tipis banget gitu Bukan eyeliner yang lebar banget gitu lah Kemudian lanjut ke bagian bulu mata Disini aku pakai dari Matsuge Bayana Katrina Ini yang kodenya POR Setelah itu kita lanjut ke bagian menggambar kelopak bunganya Bunga mataharinya Jadi disini aku pakai face painting dari Viva yang warna kuning Ini aku pakai kuas yang sangat kecil Jadi untuk membentuk kelopaknya biar lebih rapi Jadi ini aku gambar pelan-pelan banget Karena aku sendiri ini tidak terlalu bisa untuk menggambar secara detail Jadi disini aku gambar pelan-pelan Pakai face painting Kemudian untuk bagian tengah kelopak bunganya itu Aku pakai lipstick dari Maybelline yang 280 Yang coffee edition Ini warnanya coklat gelap gitu Nah ini aku pakai kuas Terus aku Tutul-tutulkan ke bagian tengah kelopak bunganya Jadi benar-benar biar terlihat seperti bunga matahari Selanjutnya menggunakan face painting dari Viva yang warna hijau Itu aku mau buat daunnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah selesai dengan menggambar bunga matahari Sekarang lanjut aku mau pakai concealer dari Viva ini yang 01 Ini aku aplikasikan ke seluruh bibir Kemudian aku ratakan menggunakan spons Selanjutnya dengan menggunakan kuas aku aplikasikan eyeshadow warna kuning Ke seluruh permukaan bibir yang sudah aku pakai concealer tadi Jadi aku sapukan merata Setelah seluruh permukaan bibir tertutupi dengan eyeshadow warna kuning Sekarang lanjut aku mau pakai eyeshadow warna orange Itu aku sapukan hanya di bagian dalam bibir Jadi aku tap-tap pelan biar ada gradasinya Jadi nanti hasilnya bakal lebih bagus aja gitu Tuh Selanjutnya aku pakai highlighter Ini aku pakai dari O2O Ini aku aplikasikan di bagian atas bibir sama di bagian pipi Jadi biar kesan freshnya itu dapat banget Nah baru setelah itu aku pakai lipgloss dari Red A yang sun kiss orange Ini aku pakai cuma di bagian tengah aja Jadi biar kesan bibir sehat dan glowing gitu Itu juga makin dapet Jadi bener-bener terlihat kayak juicy banget gitu Selesai tutorial emoji make up challenge part 1 Yaitu bunga matahari Nah di emoji make up challenge ini aku bikin 4 look Dan ini look pertama Untuk 3 look selanjutnya itu Aku bakal bikin videonya Jadi kalian tunggu aja Bagi kalian yang sudah nonton sampai selesai Terima kasih banyak Jangan lupa juga untuk di like, di komen, di share ke sosial media kalian Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe Nah buat kalian yang sudah nonton sampai selesai Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya Dadah Sampai ketemu di video-tutorial selanjutnya Sampai ketemu di video-tutorial selanjutnya Terima kasih.